Reaksi Megawati Usai Indonesia 3 kali kalah di Sifelik 2024? Bintang Timnas Voliputri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi membeberkan alasan Tim Merah Putih menelan 3 kekalahan di putaran pertama Sifelik 2024. Megawati menilai timnya kesulitan bermain dengan performa yang bagus karena waktu untuk persiapan yang mepet, sangat sulit bermain dengan performa bagus kalau kita tidak latihan selama beberapa hari. Saya terakhir main voli di final Pro Liga, 21 Juli, lalu. Sebagian besar teman-teman juga belum berlatih. Hanya beberapa yang sempat berlatih karena timnya tidak masuk final 4 dan final Pro Liga, kata Megawati Hangestri Pertiwi dikutip dari rilis PVC, Minggu 4 Agustus. Timnas Voliputri Indonesia kalah dramatis dari Filipina 1, 3, 23, 25, 25, 15, 23, 25, pada pertandingan terakhir putaran pertama Sifelik Putri 2024, Minggu 4 Agustus. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Filipina di Sifelik Putri 2024. Sedangkan bagi Indonesia ini menjadi kekalahan ketiga beruntun di Sifelik 2024, pada laga pertama Wilda City Nurfadilah dan kawan-kawan kalah 0-3 dari Thailand. Lalu pada pertandingan kedua Megawati CS dikalahkan Vietnam 0-3, kekalahan dari Filipina membuat posisi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tetap berada di posisi juru kunci klasemen akhir putaran pertama Sifelik 2024. Selanjutnya Indonesia bersiap untuk bertanding di putaran kedua Sifelik Putri 2024 yang akan digelar di Thailand pada 9 hingga 11 Agustus mendatang. Megawati yakin pekan depan di putaran kedua Sifelik Putri 2024 Indonesia akan tampil beda karena timnya punya lebih waktu untuk berlatih, kami baru berlatih di sini, sekali, hanya satu jam. Nah, di Thailand nanti, saya yakin penampilan kami akan bagus, ujar Megawati, hasil ini menjadi pukulan telak bagi Indonesia di putaran pertama. Pasalnya, Megawati Hangestri dan kolega sama sekali tidak meraih kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Thailand dan Vietnam. Mereka pun menjadi juru kunci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!